Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, apa kabar? Disini baru jam 7.18, masih pagi banget nih Baru selesai sholat subuh disini jam Yang segini Oh iya, disini Gak zufur sih Kemana, udah Sampai 1 tahun gak nge-youtube lagi Eh, tau aja lagi Bro ini, gue kan ini nge-call Gira-gira soal lu menang kaos Jemaniak ya, setengah lagi quiz Alhamdulillah Quiz Posisi squat yang berbeda Terus lu langsung tau nih, gue pindah Dari high bar squat, jadi low bar squat Itu lu tau dari mana? Keliatan jelas sih, soalnya kan lu ngerekam itu Dari samping ya Nah itu posisi angle badan lu Keliatan banget pertama Kalau high bar kan dia bakal lebih lurus ke bawah Vertical bar headnya Tapi kalau misalnya Lu low bar itu condong ke belakang pantatnya Satu sih itu keliatan banget Terus yang kedua Ya letak barnya Kalau misalnya high bar kan di trap slow Atau di upper back Kalau low bar ya Tadak ke bawah dikit Itu obvious banget Kalau menurut gue secara visual ya Iya betul Jadi cukup mudah sebenernya quiznya ya Gak terlalu susah dong Iya Warnanya ada apa aja emang? Warnanya ada warna abu-abu Sama warna hitam Kamu bisa ngecek Kalau saya di Instagramnya Jumaniak ada Kamu bisa liat lah situ Oke? Iya oke Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terus berkarya dan memotisifasi kami ya Insyaallah Bagi orang-orang yang haus dengan ilmu Sukses terus channel youtube Nah sehat selalu Amin Diburakan rezekinya Amin Amin Terima kasih banyak Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Assalamualaikum 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 Sekarang untuk tidur, teman-teman Baru bikin Lode Pertama kali bikin lode Tapi lodenya lode curry gitu sih Dan Gue cuma masukin apa yang ada di rumah aja Bukan sesuai dengan resep Tapi sebelum gue makan Ada hal lain dulu Yang ingin dibahas dulu sama kalian First things first, gue ingin bilang terimakasih banyak Atas the warm welcome Dari para Subscribers Juminya kini Gue sangat tersentuh Membaca semua komen-komen kalian Dan gue juga berusaha mau jawab Semua komen-komen kalian di video yang lalu Gue tanyakan apakah kalian pengen tau Kenapa gue sebelumnya Lama nggak bikin video Satu, finansial Satu lagi, happiness Gue ingin memperjelaskan poin pertama ini Dengan apa yang dipanggil sebagai GDP Perkapita Dan jika gue misalnya Berkerja sebagai YouTuber Indonesia Gue harus bisa mendapatkan penghasilan 10 kali lipat Dari apa yang Biasanya dihasilkan oleh YouTuber normal di Indonesia Atau nggak YouTuber normal Pekerja normal di Indonesia Sebelumnya waktu gue berhenti Gak kira 1-2 tahun lalu ya gue mulai berhenti Itu tuh disaat gue mulai memikir Gue nggak lama lagi pengen Bisa berkeluarga Dan jika gue berkeluarga Gue harus bisa mendapatkan penghasilan cukup Untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari Dan jika gue hanya bekerja sebagai YouTuber aja Ini hampir nggak mungkin That's reason number 1 Intinya Waktu gue Tidak worse Dengan Apa yang gue dapat Dari Waktu yang gue invest Kedalam waktu di dunia YouTube Number 2 guys Yaitu adalah Happiness Apakah kalian tahu Bahwa Di dunia sosial media ini Ada sebuah department kerja Hanya untuk fokus Ingin membuat user Bertahan di aplikasi selama mungkin Jadi intinya Jika Lu Main Instagram Dan Gak sengaja sudah 10 menit lewat 30 menit lewat 60 menit lewat Gak sengaja Ini bukan salah lu juga Ini karena memang Instagram itu didesain Untuk membuat orang terus Menerus ada disitu Jadi Menetap disitu Sama kayak Yang namanya di casino Kayak di Las Vegas Kayak kalian tahu Bahwa di casino tuh Biasanya gak ada jendela Jadi ini tuh Intinya Ingin membuat Mereka yang masuk ke dalam casino Tidak bisa melihat Diluar udah gelap Jadi Untuk mereka yang siang-siang masuk Udah ngeluarin duit terus-terusan nih Tapi malem pun Masih tetap ngeluarin duit terus Dan mereka gak Wah ternyata Udah lama juga nih disini Dan tetap ada disana Ini dengan kombinasi Yaitu adalah Dimana kalian Jika kalian berada di sosial media Otomatis Biasanya Subconsciously Di atak gitu ya Kita selalu Membandingkan diri Sama orang lain Yang kita lihat disana Walaupun Yang orang lain Perlihatkan Di dalam Sosial media Mereka Juga hanyalah Bagian-bagian Paling bahagia Mereka sendiri juga Nah ini terkadang Membuat kita Sebagai manusia Berfikir Bahwa hidup kita Tidak bahagia Kita membandingkan diri Dengan orang lain Nah itu apa yang terjadi Di diri gue sendiri Juga sih Tadi Dua hal tadi ini Dikombinasikan Are not really good to me Dan akhirnya Gua Pikir Yaudah kalau begitu Satu emang ini Enggak Gua gak financially Dependent Sama sosial media Dan yang kedua Ini sekarang udah gak sehat Untuk gua pribadi lagi Gua stop abis Selamat malam Berarti Enggak 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 Ngomong apaan Maneh Tapi kok Apa bedanya sekarang Kalau gitu Dan kenapa gua sekarang Buat video lagi Ya gak Bedanya sekarang adalah Gua sekarang Sebenarnya sudah bekerja Di dunia IT Dan di dunia IT itu gua clear Gua kerja sejam Gua dapat sekian Gua mulai kerja segini Gua dapat sekian Dan gua udah gak dependen lagi Sama youtube Jadi gua udah gak mikirin lagi How to make money out of this, jadi udah lah gue lepas dan apa yang gue inginkan sekarang adalah gue tetep ingin berusaha untuk memotivasikan kalian, yang para penonton lu misalnya yang terlalu sibuk dan berpikir, wah gue kalo udah sibuk ini gak mungkin nih bisa menjaga pola hidup sehat, karena jujur ya sekarang tuh hidup gue paling, paling, paling sibuknya tuh sekarang dan alhamdulillah, tetapi gue masih tetep bisa mengeluangkan waktu untuk pergi ke gym dan menjaga makanan atau kesehatan, dan ini apa yang bisa gue deliver yang sebelumnya mungkin gak bisa jadi sebelumnya mungkin gue lebih sering bikin tutorial-tutorial video gimana cara latihan dada seperti apa, bla 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 sekarang gue lebih ke arah, gue pengen dokumentasikan hidup gue seperti apa jadi gue akan cuman ngebawa kamera ini lo yang lagi nonton ke kehidupan gue sehari-sehari, dan gue akan masih liat bahwa hidup sibuk tuh masih bisa tetep menjaga latihan dan menjaga healthy lifestyle high five sangat bagus ini kenapa nih high five-nya nih i got a B plus in german my first class as in high school in grade what is it? junior? i don't know, grade 11 and guys, for us walaupun ini tidak terlihat secantik beli di restoran mari kita coba Thai curry ala-ala akran ini gue bikin serius cuman dalam jangka waktu 20 menit 20 menit masak tuh gak harus lama bisa dengan versi ala-ala dan males juga tapi gak tau rasanya gimana bisik lah kemarin ini bagus tapi pedes boleh? tidak terima kasih tidak 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 tapi gue sih tidak 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 maaf cuman ini enak sangat besar ini apa minyak? ini enaknya kuahnya ini apa? pedes pedes kan? tapi enak Nasa santan Iyalah yang mau pake santan Makannya pelan-pelan Neng Huh? Pedas banget Gila keren, bener 16 facts, no, kita kata 5 facts tentang Akham First of all, dia punya The biggest ego I've ever known He has good sarcastic humor I need to admit that He's a good listener though If you're ever crying downstairs He's gonna He's gonna come, he will listen What can I say as well about Akham? Oh, you should never meet him when he's angry Just avoid him at any cost, really Don't meet him Or when he's hungry Or when he's hungry, right You know, he's like a girl on her period When he's angry Just don't meet him Don't get in contact with him And last point What is there to say about Akham? He's very, very happy to get back on YouTube And to meet you guys No, not to meet you guys But to get back in touch with you I think it's one of his passions And... I think it fills him with joy I think it is It is